Calon Presiden nomor urut 1, Anis Rashid Baswedan, meminta para ahli hukum tata negara untuk memverifikasi dan mengkaji pernyataan Presiden Joko Widodo, yang menyatakan seorang Presiden boleh berkampanye dan memihak saat pemilu. Menurutnya kajian atau verifikasi diperlukan untuk menghindari persepsi setuju atau tidak mengenai pernyataan tersebut. Sebab, seperti disampaikan saat melakukan kampanye akbar di kawasan Gor Haji Agus Salim, Kota Padang, pada 25 Januari, ketika seseorang disumpah untuk mengemban suatu jabatan, maka pada saat itu juga harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Karena itu, ketika Presiden, Menteri, dan Kepala Daerah menjabat, maka harus bertindak sesuai ketentuan hukum pula. Sementara pernyataan Presiden Jokowi, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya, yang berbicara terkait netralitas dan akan mengayomi serta memfasilitasi semua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Apakah itu sesuai dengan ketentuan hukum yang ada? Sehingga ini bukan soal selera. Satu bilang, oh iya saya setuju, saya tidak setuju. Ini soal benar atau salah? Ini sesuai dengan aturan hukum atau tidak? Seperti diketahui, saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 24 Januari, Presiden Joko Widodo menegaskan seorang Presiden boleh ikut berkampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon di pemilihan Presiden 2024. Sebab seorang Presiden menurutnya adalah bagian dari partai politik dan pejabat publik, sehingga memiliki hak yang sama untuk memilih. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan.